Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara masa pendaftaran P3K Guru khusus untuk ex tenaga honorer kategori 2 dan guru non-ISN di sekolah negeri akan ditutup hari ini 3 Oktober 2023. Pelamar dibintang untuk teliti saat mengunggah berkas di portal SSCISN. Pendaftaran P3K Guru kategori khusus untuk pelamar prioritas ex tenaga honorer kategori 2 dan guru non-ISN di sekolah negeri di Kabupaten Bengkulu Utara akan ditutup hari ini. Awalnya pendaftaran berakhir pada tanggal 29 September lalu, namun diperpanjang hingga 3 Oktober. Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Bengkulu Utara, Musinin mengatakan sejak dibukanya pendaftaran hingga saat ini sudah ada 1.110 pelamar. Jumlah ini masih akan bertambah mengingat pendaftaran ditutup pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Musinin mengimbau agar calon pelamar memeriksa kembali seluruh berkas sebelum mengunggahnya di laman di SSCASN. Siap, untuk sampai dengan tanggal 1 Oktober, itu jumlah pendaftar P3K Kabupaten Bengkulu Utara, jabatan guru sebanyak 1.110 orang, kemudian di jabatan teknis sebanyak 61 orang, dan di jabatan kesehatan sebanyak 113 orang. Sementara itu untuk formasi P3K Guru, kategori umum baru akan dibuka pendaftarannya pada tanggal 4 hingga 9 Oktober 2023 mendatang. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisadini melaporkan.